hari pada hari ini pertama sama saya ucapkan Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dari serangkaian rencana program LPPM yang ingin kita laksanakan memang salah satunya kita ingin bisa mendampingi teman-teman lah, walaupun kita juga saat ini masih minta dibantu nih sama Prof. Irawan tapi semoga dengan begini nanti ke depannya juga teman-teman peneliti nanti bisa juga mendampingi teman-teman yang lain berdasarkan pengalaman yang sudah ada sebelumnya sebagaimana ingin disampaikan oleh Bu Asmi tadi Prof. Ir ada 16 orang teman-teman yang akan rencana ingin mengajukan proposal di skemanya Simulitamas saya berharap semoga tahun ini bisa lebih banyak yang lolos karena bagaimanapun juga kinerja peneliti teman-teman halosnya teman-teman di Simulitamas itu juga nanti akan menjadi poin penting untuk LPPM seperti itu sehingga kita berupaya apa yang bisa kita lakukan atau kita bantu untuk teman-teman dari hasil kegiatan ini juga nanti saya berharap teman-teman juga bisa memberikan evaluasi kepada LPPM mungkin evaluasi dan juga mungkin malah saran ke depannya nanti seperti apa sebaiknya yang kita lakukan mungkin kita dari awal sudah start sehingga waktunya lebih panjang untuk teman-teman menyelesaikan ini sebenarnya harapannya kita bisa offline bersama Prof. Ir tapi dengan kesibukan beliau kami juga tidak khawatir apa beliau bisa tapi insya Allah nanti di kegiatan lainnya mudah-mudahan Prof. Ir nanti bisa menyempatkan diri untuk gabung bersama dengan teman-teman peneliti di UBT sehingga diskusinya nanti bisa lebih intens seperti itu moga-moga Prof. Ir juga bersedia nanti untuk mengundang nih Prof. dalam waktu dekat akan nanti menjatuhkan dengan Prof. Ir mudah-mudahan bisa segera karena sebenarnya kami ada dana penelitian di partinya dari UBT sendiri yang kita minta nanti Prof. Ir bisa mendampingi kami untuk mereview juga memberikan salah masukan sehingga harapannya Pak OR 1 juga ingin dipesankan ke kita dana penelitian yang memberikan kepada teman-teman UBT walaupun belum besar tetapi harapannya juga yang apa ya outcome-nya itu bagus lah seperti itu sehingga ke depannya terus lebih meningkat kami juga terus berupaya di RPPM supaya dana penelitian itu lebih tinggi lagi nanti dari tahun ke tahun makanya harapannya Pak OR 1 cobalah bisa gak didampingi lah dengan yang profesional begitu sudah saya cerita Prof. Ir sudah setuju gitu sehingga nanti penelitian kita itu benar-benar sesuai dengan yang misalnya roadmap penelitian yang sudah digagas universitas begitu Prof. Ir mudah-mudah Prof. Ir nanti bisa menyempatkan dirilah untuk mendampingi kita nanti Pak Igra akan menyusun jadwal dengan Prof. Ir supaya bisa langsung kesini begitu karena dekat aja nih mudah-mudah bisa lah ya Prof. Ir nanti Pak Igra saya minta segera lah dijadwalkan dengan Prof. Ir kapan beliau bisa kita ngikutin aja sesuai dengan waktu yang dimiliki oleh beliau begitu nah Bapak Ibu Peneliti saya harap kita gunakanlah kesempatan yang baik ini untuk berbagi informasi berdiskusi dengan Prof. Ir karena ya saya juga tahu betul seperti apa nih Prof. Ir makanya saya kemarin ya kita pilih Prof. Ir aja kayaknya jadi mudah-mudahan nanti bisa terjalin lah komunikasi yang lebih baik ke depannya terus mungkin itu saja supaya waktunya bisa lebih banyak digunakan semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar saya juga nanti sambil mengikuti sambil juga ada kegiatan lainnya nanti semoga nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan inilah pencerahan dari Prof. Ir terkait dengan pencerahan dan proposalnya dan ke depannya bisa lebih baik nanti yang dibuat demikian saja dari saya terima kasih jika ada hal yang kurang dalam kegiatan hari ini saya juga mewakili teman-teman LPPM mohon maaf maka mohon masukan dan juga saran dari Bapak Ibu selanjutnya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh silahkan Bu Asmi terima kasih Bu Eti untuk masukannya pada kegiatan pagi ini baiklah Prof apa kita bisa langsung mulai Prof siap mengikuti arahan baik baiklah Bapak Ibu pada pagi ini kita langsung memulai untuk acara coaching pada pagi hari ini jadi Prof kami izin Prof untuk waktunya per proposal itu bisa 15 sampai 20 menit Prof untuk Prof Munggu kami persilahkan Prof mungkin bisa dimulai sesuai jadwal Prof baik terima kasih Bu Nur Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua mudah-mudahan Bapak Ibu dalam kondisi sehat walafiat dimudahkan dalam beraktivitas mudahkan dalam berbagai kinerja sebagai dosen termasuk dalam membuat proposal dan mendapatkan hasil sesuai harapan mudah-mudahan baik Alhamdulillah kita bisa hadir tentu kesempatan hari ini sangat berharga jadi Allah berikan kita kesempatan untuk bisa hadir dalam pertemuan mudah-mudahan memberikan manfaat salam dan salam buat pada Rasulullah salam pada sahabat pada pengikut beli ringgah di zaman Bapak Ibu yang saya hormasi terkhusus Ibu Ketua MPPM OBT yang juga menurut hemat saya salah satu contoh yang harus diikuti dalam aktivitas beliau sebagai periset dan aktivitas tetap selalu berusaha untuk memberikan peningkatan-peningkatan untuk kapasitas SDM baik sebelumnya sebagai pimpinan kakultas dan juga sekarang sebagai pimpinan dari LPPN hari ini saya mendapat kesempatan kembali dan ini informasi dari Pak Egra bahwa ada hutan yang sudah harus kita bedah jadi ada proposal penelitian dan proposal pengabdian pada masyarakat hari ini saya melihat ada 13 orang berarti dari 16 pengusul proposal yang ada dan ini cukup banyak sehingga saya mencoba untuk memberikan usulan sedikit perubahan dari apa yang sudah kita coba susun karena banyak sehingga kalau berkenan saya akan menampilkan 1, 2, atau 3 proposal dulu dengan kira-kira kesalahan bukan kesalahan kekurangan yang perlu diperbaiki sehingga nanti yang berikutnya bisa mengadopsi itu itu satu yang pertama mungkin 1, 2, 3 itu kekurangan yang perlu kita improve dan sifatnya umum kemudian yang kedua saya mohon nanti salah satu proposal yang nanti kita coba pilih berkenan untuk bisa trial langsung masuk di simlit tapmas di sistemnya sehingga nanti Bapak Ibu bisa membayangkan isi dari simlit tapmas tahun ini bagaimana nanti pada saat mengisi sendiri sudah tidak perlu didampingi sehingga bisa mengisi masing-masing baik mengisi usulan mengisi TKT dan lain-lain termasuk anggaran kemudian setelah itu kita tanya jawab kemudian sampai dengan sesi sore nanti saya akan berikan mungkin bisa jadi karena waktunya kalau dibatasi itu berarti kita kurangi sekitar 15 menit tapi kalaupun Bapak Ibu bersedia saya sediakan waktu sampai sore atau bahkan sampai pada Isa seolah siap kalau misalnya berkenan saya coba tapi kalau kita set sementara kalau terjadwal sekitar jam 3 jam 4 berarti kita patuhi dulu kecuali ada memang perlu ekstensi kalau saya menyediakan waktu itu baik yang pertama nanti kita coba bedah satu proposal dan mohon karena saat ini masih lengkap sehingga khawatirnya makin siang nanti mungkin beberapa punya kesibukan jadi kita tidak berkumpul dan beberapa catatan makin terlewat mudah-mudahan bisa disetujui ya Bu Nur atau Bu Ketua kita coba ubah sedikit ya Pak begitu ya baik yang pertama kalau gitu kita masuk sesuai urutan dulu sesuai urutan yang terdaftar di jadwal saya itu ada Bu Nur Indah Mansur mudah-mudahan Bu Nur Indah ada hadir ya selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehat Bu Alhamdulillah baik mohon izin nanti kalau misalnya kita tayangkan ini tidak persesi karena seluruhnya ini biar nanti kita sama-sama bisa mengambil catatan gitu kalau kami beri catatan bukan berarti bahwa ini dicari kesalahannya tidak tapi biar jadi pelajaran buat kita semua pembelajaran karena saya harus sampaikan di awal ini bahwa satu proposal itu meskipun kita susun dengan sangat baik tentu ada tahapan review gitu ya nah ini saya mencoba menampingi sesuai dengan panduan tetapi nanti keberhasilannya lolosnya itu mungkin yang tidak bisa dijamin 100% bahkan proposal saya pun tidak bisa dijamin 100% bisa lolos karena menge-review oleh orang lain tetapi kita coba mengurangi celah-celah yang bisa mendukungkan di awal sehingga nanti tindak lanjut dari Bapak Ibu sekarang sangat penting baik izin Bu Nur Indah saya coba tampilkan proposalnya Bu Nur nanti sambil saya konfirmasi skema-skema karena memang saya masih belajar skema ini kira-kira kemana ya Bapak Ibu saya share screen mudah-mudahan sudah bisa dilihat ya yang pertama format dari proposal nanti kalau pada saat jadi tentu tidak seperti ini nanti akan jadi dengan format khusus yang dengan barcode dengan kode ID dan lain-lain tapi kita nanti pelajari pada saat kita masuk di sistemnya yang pertama mudah-mudahan dengan tampilan seperti ini bisa terbaca ya tidak terlalu kecil ya baik yang pertama adalah tentu saya sangat menyarankan untuk Bapak Ibu sering-sering mengkonfirmasi mengecek kesesuaian dengan format format proposal yang terbaru tentu yang tahun 2021 revisi 13 revisi tahun 2021 yang pertama saya ingin mengkonfirmasi ke Bu Nur kalau rencananya dimasukkan di skema apa kalau keinginannya Bu Nur baik terima kasih disini juga kami ingin meminta masukkan sebenarnya Pak begini alur-alur penelitian ini penelitian ini sudah ada beberapa hasilnya Pak jadi misalnya saya buat slow release slow release ini mau ditambahkan dengan atau diperkaya dengan bakteri indigenius kalau pikiran kami itu pengembangan dia Pak ya kalau pengembangan ini memang level paling tinggi Bu Nur jadi pengembangan ini dia bukan lagi prototipe tapi sudah produk layak industri begitu ya lebih sekali dia capaiannya kalau saya cermati Ibu kalau dari judul ini mohon perhatian Bapak Ibu kalau dengan judul formulasi ini dia sendirinya mengarahkan dengan sendirinya mengarahkan ke terapan formulasi itu terapan tapi kalau efikasi pupuk lepas lambat itu tidak besar misalnya efikasi efektivitas atau misalnya apa ya yang terkait si pembuktian konsep itu dasar tapi kalau Ibu Nur ingin nanti hasil terakhir berupa formulasi komposisi yang sudah baku yang nanti bisa diaplikasikan itu masuknya keterapan sehingga kalau Ibu memenuhi kriteria misalnya kalau di catatan ini kalau ketua penelitinya misalnya dokter boleh atau master dengan lektor kemudian sudah punya dua publikasi baik internasional ataupun nasional atau patent kalau patent lebih bagus karena terapan Ibu bisa arahkan ini ke PT UPT kalau dengan serat PT UPT Ibu bisa masuk ke sana nanti kita coba bahasnya berdasarkan PT UPT PT UPT itu dia lebih disukai misalnya sudah punya patent misalnya kalaupun misalnya publikasi di dua jurnal kalau ini sudah bisa masuk di syarat ini kalau patent belum Pak belum kemarin itu belum coba kami usulkan kalau apa untuk patentnya Pak belum ada kalau di publikasi Ibu belum ada Pak belum ada yang untuk kaitan dengan ini publikasi internasional terindek meskipun bukan temanya ini ada kalau ada Pak ini rencananya ada teman sebagai ketua Pak ada sudah memenuhi cuma patentnya yang belum Pak ada teman yang lebih ke ilmunya ke bakteri indigenus karena memang sudah ada beberapa selain keteri yang memang sudah teruji bisa menambah nitrogen dan fosfat nanti kita mau sebenarnya diperkaya ke kukuk slow release baik yang penting nanti dipenuhi syaratnya itu dua penulis pertama di internasional atau di jurnal Sinta 12 kalau terpenuhi dua berarti sudah bisa masuk di PT-UPT saran saya di PT-UPT dulu karena memang di mana di UPT sendiri ada slotnya untuk desentralisasi sehingga kita anggap ini ke PT-UPT tapi syarat untuk PT-UPT atau terapan dia harus punya mitra itu yang mau saya komunikasikan dan saya tanyakan Pak Prof untuk mitranya seperti apa kalau mitra ini bisa dari misalnya saja mungkin semacam pengusaha pertanian industri kecil atau misalnya yang kira-kira nanti akan menggunakan pupuk ini misalnya pemerintah daerah boleh kemudian dari sisi pada saat nanti dia diproduksi ibu sudah punya pupuk siapa yang mau gunakan jadi kalau misalnya nanti ada pengusaha kecil yang jual bahan bisa dibuat semacam perjanjian kerjasama bahwa mereka akan mendukung nanti menyediakan lahannya atau misalnya nanti akan bersedia membantu pada saat dicoba di lapangan itu sebetulnya mitranya bisa seperti itu jadi tidak harus industri besar yang penting nanti berarti kelompok nani bisa sebaiknya mengarah nanti ke arah ini ke arah apa nanti bisa mengupayakan untuk diproduksinya ini lebih 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 akurat seperti itu tapi coba saja misalnya koperasi mungkin bisa dicoba intinya nanti ada Pak Prof ini kami juga kan sering juga ada di sini yang jual pupuk bukan pupuk sebenarnya semacam kompos di pasar pasang mereka ada iju-iju usaha juga bisa dipakai kalau dia bisa dianggok sebagai pengusaha masuk kecil sepanjang dia sudah punya badan usaha itu menarik itu bisa dibuat dalam bentuk kerjasama nanti template-nya saya bagi karena ada selamat do